Terima kasih. Kenalin, Tanti. Apa maksud Mbak Siska mau adik kesini? Loh, apa salahnya saya membawa keponakan saya untuk menemui Mama? Mama kan belum pernah kenalan sama Tanti. Mbak Siska harus ingat. Kita ini masih mempunyai komitmen yang tidak boleh dilanggar. Tanti, kamu jangan harap kalau kamu bisa mendekati Adi ya. Karena Adi itu sudah ada yang punya. Tanti kesini bukan untuk menemui Adi. Tapi hanya untuk berkenalan sama keluarga ini. Itu aja. Apa salahnya sih berkenalan? Bukannya nggak boleh, Mbak Siska. Tapi saya ini tahu kalau Mbak Siska itu punya maksud lain. Sudah, sudah dong. Kok soal begitu aja jadi berantem sih? Lalu kan ada Tanti. Yuk Tanti, kita duduk di dalam. Mbak Siska, saya tidak akan tinggal diam. Kalau Mbak Siska mencoba mengganggu hubungan Adi dengan Susi. Halo. Wah, tuh meni dua-duaan ada apaan nih? Eh, Didi. Kebetulan kamu datang. Ada Tanti. Di mana, Mbak? Di dalam keluarga. Dan, lo gue kenalin ya sama calon gue yang lain lagi. Onta Arap gak? Banyak Onta Arap. Asik. Didi, Didi, Didi. Apa sih, Mbak? Kamu harus cuekin dia. Kamu tetap harus sama Susi. Tenang aja, Mbak. Saya nggak akan tinggalin dia kok. Ya nggak, Mbak? Bagus. Tapi, menurut saya Tanti itu cantik. Dan Susi juga cantik. Dua-duanya Onta Arap. Jadi, saya nggak akan tinggalin mereka berdua. Ya nggak, Mbak? Oke. Di, kamu itu nggak boleh begitu sama Susi dong, Didi. Kamu itu nggak boleh mendoakan dia, Jok. Saya nggak akan doain mereka. Tapi, malahan saya akan... ...menggain mereka. Eh, setuju. Apa maksud kamu? Maksud saya, ya gimana kalau misalnya Mbak mikirnya sendiri. Ya nggak? Oke. Oke. Jadi, kamu itu masih berhubungan dengan cewek supermarket yang masuk penjara itu. Ya? Mbak tahu dari mana? Dari Susi. Tahu dari mana tuh anak? Mana Mbak tahu. Ya mungkin aja Susi nanya salah pegawai supermarket. Jadi, kamu berhubungan sama perempuan yang masuk penjara. Iya. Itu kan bukan urusan saya, Mbak. Lagipula kan saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jadi ya, mana saya tahu. Ayo. Halo, Tan. Waduh, makin cantik aja nih kamu. dan makin nambah aja kamu jerewinya apa sih oh iya kenal ini temen saya Danu Tanti eh Tan kamu sementara ini disini aja dulu ngobrol-ngobrol sama Danu soalnya saya harus mandi dan saya setelah ini harus pergi karena ada urusan yang harus saya selesai temenin ya Alhamdulillah jangan lompat di atas gue mandi dulu ya eh Tan, inget bawel otak gurun juga nih silahkan duduk makasih Tan eh silahkan saya bisa disini apa kabar Tan eh 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 sampai lupa abisnya cantik bener Tan otak gurun nih lu dari mana sih itu anak kalau Anissa di penjara jangan-jangan dia ada dibalik semua ini kalau memang dia benar-benar ada dibalik semua ini benar-benar kurang ngajar tuh anak mah 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 lama kok membiarkan mbak Siska membawa begitu ke sini sih loh dia kan tamu kita masa mama harus cuekin lagi pula tantinya sopan kok mah mah itu kan artinya sama saja mama mendukung tinggalan mbak Siska aduh Irma dalam masalah ini gak ada istilah mendukung atau memusuhi seseorang posisi mama disini hanya merestui semua itu tergantung Adi kalau dia suka Susi silahkan tapi kalau dia pilih Tanti mama gak bisa larang dong yang penting gadis yang dipilih Adi harus sederajat dengan keluarga kita itu saja lagi pula yang kalian inginkan supaya Adi cepat menikah bukan siapa calonnya iya kan daripada nanti tiba-tiba Adi gak suka dan gak ada cadangannya itu kan lebih menyulitkan kalian untuk segera mendapatkan warisan iya kan mah tapi kan kita semua tahu bahwa Susi itu adalah calon yang paling terbaik untuk Adi tapi kalau Adi gak suka gimana pokoknya Irma begini ya mama gak mau gara-gara memperebutkan calon istri untuk Adi antara saudara jadi pada bertengkar ingat itu ya mah mah nih gua itu cuma lagi mikir kok si Susi bisa tahu-taunya kalau Aisyah itu di penjara jangan-jangan dia jadi dalang dibalik semua ini itu jangan kebanyakan ngarang deh gua bukannya ngarang gua cuma ngeliat ada hubungannya dibalik semua ini soalnya gini Dan si Susi itu kan pernah datangin Aisyah terus sampai maki-maki Aisyah kan jadi mungkin aja kalau si Susi bayar orang supaya Aisyah bisa disingkirin sampai akhirnya gua gak bisa ketemu sama Aisyah lagi make sense kan? iya bener Tan kamu pulangnya di Entri Danu ya terus ente mau kemana? gua mau ke Sumagat gua udah gak tahan nih gua penasaran soalnya lu antar nanti oke? stop 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 ente gimana sih di ah udah selop depan belakang ada taksi tuh eh eh woi gimana sih ini caranya gua bingung deh ala rasanya amat sih lu cepetan dong teman lu pindah ke depan ya lu antarin lu pasal dia kenapa sih? gak, gak kenapa-kenapa kok dia tuh kelakuannya suka tenggila kayak begitu jadi gak usah terlalu dipikirin ngomong-ngomong gak apa-apa kan saya ngantrin ya gak apa-apa emangnya kenapa tapi mas ini penjara tadi tuh siapa? oh temen temennya hmm dia tuh orangnya kayak begitu kalo ada temennya kena musibah jadi dia yang pusing jadi dia yang ikut-ikutan pusing dia tuh cocoknya jadi ketua Komnas HAM baru bagus ngomong-ngomong iya nanti lapor gak? lumayan kenapa? sebelum pulang mau makan dulu gak? iya bener iya oke berangkat gak bisa saya tidak akan setuju kalo kamu memberi waktu lagi kepada Pantiasuan itu tapi kan pak sektor yang mau kita kerjakan lebih dulu sektor timur sedangkan kalo semuanya sesuai schedule sektor barat tempat panti itu baru sekitar 10 bulan kemudian kita kerjakan mau dikerjain kapan kek? yang jelas lahan itu harus rata dulu kalo kamu kasih hati sama mereka kamu akan kesulitan untuk mengusir mereka nanti sebentar pak Rudy siapa? susi pak Rudy kenal dia? kenal? dia itu cewek yang mau dijodohkan oleh adik perempuan saya dengan adik adik saya yang mau kita taruh dalam proyek ini sebentar sus? susi? ha? siapa sus? itu kakaknya adik mas Rudy aduh apa kabar? mas Rudy setiap saya ke rumah saya gak pernah ketemu sama mas Rudy pasti mas Rudy sibuk ya? ah ya begitulah kenalkan ini Lukman halo Lukman susi oh iya mas Rudy kenalkan ini Yudi teman saya oh oh teman bukan pacar kan? teman mas dia dia sahabat saya iya kan Yud? iya pak eh kamu mau makan kan? eh iya rencananya begitu kenapa gak gabung aja sama kita? gabung? iya silahkan emang nanti mengganggu ah enggak enggak kan? enggak kok silahkan emang Yudi kalau kamu ada acara lain silahkan karena saya mau disini dulu enggak apa-apa kok oke saya permisi dulu pak mari ya bye hehehe beruntung sekali adik Pak Rudy itu punya calon istri yang sangat cantik tapi kan calon itu belum tentu jadi kan sus? hehehe iya tapi saya ini sudah menjadi sepasang kekasih loh mas oh begitu iya Adi sudah menyatakan cintanya sama saya baguslah kalau begitu dan kebetulan kalau kamu memang sudah jadi sama Adi mas boleh dong minta bantuan sama kamu karena kebetulan mas dengan Pak Lukman ini sedang punya usaha baru di bidang properti dan mas Rudy mau supaya Adi mewakili keluarga kita dalam perusahaan ini yah kamu bantulah supaya Adi mau mengurus perusahaan itu karena kalau kamu yang suruh pasti dia mau nurun pasti mas itu pasti nanti nanti saya akan bicara sama Adi karena saya ini kan satu-satunya calon istrinya Adi ah hehehe oke oke thank you kamu anak keberapa Tan? anak kedua sekaligus yang terakhir namanya Bontot kan kalau Mas Danu anak pertama dan terakhir apa tuh namanya? itu namanya anak tunggal terus yang namanya anak tunggal manjanya pasti setengah mati bener gak? bener saking manjanya nyokap-bokap gue hampir pada masuk rumah sakit gara-gara tuh gue bandel banget gue orangnya susah diatur sian banget sih hmm mas Danu udah lama belum kenal sama Mas Adi? baru? ya baru juga dari SMP hmm suka gitu deh kalo bercanda deh hmm kapan seriusnya sih terus-terus mas Adi katanya pacarnya banyak ya? wah kalo itu aku gak bisa ngomong gak mau ngasih tau ya serius? no comment memangnya kamu suka sama Mas Adi ya? hmm gak hmm gak apa iya? aku gak tau deh kalo ini aku sendiri gak tau aku suka apa enggak sama Mas Adi loh kok aneh bukanya orang tua kamu mau ngejodohin kamu sama Adi? hmm Mas Danu mesti tau ya hmm orang tua aku tuh rese tau gak? rewel suka ngatur segala-galanya diatur ya daripada ribut aku mendingan nurut aja deh ya tapi kalo kamu kayak begitu terus bukannya akan menyiksa diri kamu sendiri aku tuh dulu punya pacar terus mereka sering diterol sama orang tua aku tau gak? malem-malem di telpon hmm kenapa pacaran sama Tanti? hmm apalagi pacaran terakhir papa tuh sampe ke rumahnya ngelabrak marah-marah banget malu aku tau gak kenapa sih mereka overprotective gitu nyebelin banget ya sabar aja lah mungkin tuh orang tua kamu sayang banget sama kamu sebentar ya Tan halo di eh men gimana udah lo anterin si Tanti? udah-udah sekarang aneh lagi makan sama dia wah gaya lo sekarang pake ngelaba segala ya gak ngelaba men kebetulan tadi jalan aneh sama Tanti lapar jadi makan sekalian gak ngapa-ngapain hmm kalo boleh sekarang lo anterin aja si Tanti ke rumahnya nah cepetan ya soalnya gue perlu lo temenin oke oke dimana? biasa supermarket oke yuk mas Adi ya apa benar? kamu pernah tinggal di Panti Aswan? ya sampe umur saya 15 tahun saya diambil Tapi saya cuma jadi pembantu Saya sering disiksa Jadi saya gak tahan Terus saya kabur Dan akhirnya saya ketemu sama Mas Banduti Terus dia saya jadikan istri Kalau dia ini memang anak ibu Berarti saya ini mantu ibu Dulu anak saya namanya Aisyah Loh, kalau nama itu kan bisa diganti di panti asuhan, Bu Tapi waktu itu, Pak Saya meninggalkan kalung emas Yang ada leontin kecil Sebagai bandulnya yang saya taruh di dalam surat Kemudian surat itu saya tinggalkan di panti asuhan Ruana punya kalung itu? Bu, kalau barang Apalagi kalau emas ditinggal di panti asuhan Ya jelas hilang Pasti dijual untuk makan Sudahlah, Bu Akuin saja kalau ini anak ibu Kan lumayan Saya akan jadi mantunya orang kaya Ini mertua saya Ini juga mertua saya Ya, 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 Bu Saya mau, Bu Rohana punya tanda di kaki sebelah kanan kamu? Loh, untuk apa, Bu? Anak saya punya tanda lahir di kaki sebelah kanannya, Pak Jadi, kalau memang Rohana punya tanda itu Berarti dia anak saya Sudahlah, gak usah begitu-gituan, Bu Tanda itu pasti hilang Yang namanya tanda sejak lahir itu gak mungkin bisa hilang, Pak Coba, ibu pengen lihat kaki sebelah kanan kamu Coba naikin, si Ya Bersambung 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 Jan, saya istirahat dulu, ya? Hai. Halo. Pak Adi? Iya. Saya perlu berbicara dengan kamu. Tapi saya mau... Ini ada hubungannya dengan Aisyah. Kamu tega melihat teman kamu di penjara? Iya. Kami semua di supermarket sih yakin kalau Aisyah nggak melakukan pencurian itu. Sebab kita semua tahu siapa Aisyah. Dia itu orangnya suci. Jangan kan mencuri. Untuk ngomongin orang aja dia nggak pernah mau. Dan Pak Adi sendiri kan tahu gimana kerasnya Aisyah menolak pembayaran memenang keras. Kira-kira di sini dia punya musuh nggak ya? Kalau Aisyah sih nggak pernah punya musuh. Tapi yang musuhnya dia ada, namanya Henny. Dia itu ngiri karena Pak Teddy suka sama Aisyah. Nah, dia kerjasama sama Yuli dengan menggunakan perhiasan Yuli untuk memfitnah Aisyah. Kalau gitu tolong tunjukin ke saya yang namanya Henny itu. Henny itu orangnya licik, Pak. Itu nggak bakal mau ngaku. Tapi kemungkinan kalau sama Yuli sih bisa. Karena dia sebenarnya anaknya baik. Ya sudah, kalau gitu tolong tunjukin aja yang namanya Yuli. Jangan di sini, Pak. Karena dia kemana-mana selalu sama Henny. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!